Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan cara mengubah angka nol menjadi tanda strip di Microsoft Excel. Setelah kita ubah menjadi tanda strip ini, nilai nolnya tetap ada dan kita tetap dapat melakukan perhitungan matematisnya. Contohnya seperti yang kita lihat di layar komputer ini ya. Oke, ayo kita mulai. Sebelumnya sudah saya buatkan sebuah tabel contoh seperti yang kita lihat di lembaran kerja Excel ini. Nah, kita lihat angka-angka yang di sini, ada angka 1, angka 2 dan hasilnya. Nah, coba kita lakukan perhitungan matematisnya sehingga mendapatkan hasil nol ya. Misalnya nih, di contoh pertama ini kita ketikan sama dengan, kemudian 4 ya, ataupun angka 1 dikurangi dengan angka 2, ya 4 kurang 4, nah hasilnya adalah nol. Nah, yang kedua ini sama, sama dengan 10 kurang 10, ya hasilnya juga nol ya. Kemudian di contoh ketiga ini, coba kita ketikan sama dengan, kemudian kita seleksi angka pertama, kemudian kita lakukan perkalian, 6 kali nol, ya sama dengan nol juga. Oke, di sini kita akan mengubah angka 0 ini menjadi tanda strip atau tanda garis ya. Untuk mengubahnya, kita seleksi dulu sel-sel yang akan kita ubah angka 0 ini menjadi tanda strip. Oke, setelah itu kita klik kanan mouse kita. di klik kanan mouse kita ini, kita ke format cells, kita klik format cells ini. Kemudian kita seleksi tab number, di tab number ini kita klik custom, ya di sini kita klik custom. Oke, nah kemudian kita hapus general ini. Oke, kemudian kita ketikan angka 0, titik koma, kemudian tanda strip atau tanda minus ini. Oke, kemudian kita ketikan lagi angka 0, ketikan lagi tanda titik koma dan tanda strip atau tanda minus ini atau tanda garis ini. Oke, setelah itu kita klik ok. Nah, kita lihat hasilnya sudah berubah menjadi tanda strip ini. Nah, coba kita lakukan perhitungan apakah tanda strip ini bisa lakukan perhitungan ya. Contohnya, kita ketikan 5 misalnya. Nah, coba kita tambahkan tanda strip ini dengan angka 5 ini. Nah, hasilnya adalah 5. 0 atau tanda strip ini ditambah dengan 5, hasilnya adalah 5. Nah, di sini kita masih tetap bisa melakukan perhitungan matematisnya. Oke, demikian saja cara untuk mengubah angka 0 menjadi tanda strip di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.